Hi everyone, Assalamualaikum Guys, dah hadir dekat jalan ni So, saya nak Bagi tau korang sikit, hari ini Saya lebih excited disebabkan Saya nak pergi bakal sekolah Ahmad Jadi hari ini ialah Pendaftaran Untuk Tahun 2023, so insya Allah Ahmad dah boleh sekolah Ahmad sebenarnya bulan 11 nanti Dia baru umur 4 tahun guys Cuma memang badan dia tinggi besar je Jadi mungkin nampak macam Ada umur 5-6 tahun, padahal 4 tahun pun Belum Akhir tahun ni dia baru 4 tahun Insya Allah Lepas tu Masa pendaftaran sekolah ni Anak-anak tak boleh turun guys Jadi hanya satu orang tua aja yang boleh Lagipun Maksudnya kenapa saya seorang yang pergi Sebab suami tengah outstation Jadi hari ini dia baru balik, dia baliknya pun Dalam tengah hari, sedangkan sekarang pukul 9 saya dah harus pergi Sebab Apa, pendaftaran sekolah tu dalam pukul 9.30 Macam tu Jadinya anak-anak harus saya bawa Tapi tak apalah nanti anak-anak dalam kereta je Saya dah bawa susu, snack untuk dia orang Lagipun ada kacaca, kacaca boleh jaga Lepas tu guys Lepas tu guys Nanti kalau Boleh saya rekod Saya rekod ya Macam mana keadaan dekat bakar sekolah Ahmad Ahmad nak sekolah ke? Sayang berdekut jantung sebenarnya Sebab budak ni kan manja guys Jadinya macam tu lah Harap-harap semua ok Dipermudah Lepas tu sekolah tu ada bagi pilihan Dia nak half day ke Nak full day Tapi saya rasanya ambil yang half day dulu Sebab nak melepas anak manja ni Macam susah-susah sikit So kalau dia restrasi Dia boleh bercerita Happy lah ramai kawan Macam-macam So saya akan Tukar ke full day Lepas tu satu lagi guys Nak infokan lagi Hal yang sangat-sangat penting Sebelumnya saya minta maaf Sebab Shopee ni memang masih ada bermasalah Tau saya tak tahu Saya dah call Shopee Tapi dia kata memang ramai Seller yang mengalami masalah macam ni Jadi Dia dah ambil shipping Apa tiba Shopee tukar Pada shipping yang lain Saya pun tak tahu apa masalahnya Sebab memang Jujur Saya tak boleh gunakan Shopee Express Jauh Daripada tempat saya Almost 35 sampai 40 minit Lepas tu Jalan ke sana tu Bukan jalan yang selalu saya pergi Macam tu Jadi Saya tak boleh rasanya Saya memang serasi dengan JNT Sebab JNT ni Dekat je dari rumah saya So hari-hari memang saya boleh post Orderan Daripada customer Macam tu Tapi sekali lagi Saya minta tolong Please tetap support saya Korang whatsapp je saya InsyaAllah saya boleh Tetap postkan Hari-hari Jadi Korang Bank in je dekat saya Itu yang saya kata Korang whatsapp Nanti saya akan bagi tahu Untuk Satu hingga sembilan pack Postage Postage hanya RM7.40 Jadi tak berapa Beza jauh lah dengan Shopee So macam tu guys Thank you Sebab selalu support saya InsyaAllah All product saya Selalu ready Dekat rumah Jadi saya pun Sebab saya Ada jual juga offline Jadi kalau Drive dulu pergi ke sekolah Ok assalamualaikum Saya nak beritahu korang Hari ini saya akan Postage Untuk sambal garing Dan jangan lupa Dan jangan lupa untuk Agent saya Sengat aluk-alukan Saya akan bagi Free postage Untuk agent So sila DM saya Atau whatsapp saya Terus Thank you Sebab selalu support Small business saya Assalamualaikum Assalamualaikum Kita ada sports day Yang ni sports day Yang paling latest lah Hari tu kita buat dekat Fairview International School Dekat Pandang Dato' On Ok So ni penglibatan semualah Anak-anak Ibu bapa pun Kita jemput datang juga Tahun ni Tahun pertama Kita mula balik Physical Sports day Sebab yang Previous year ni Kita ada covid kan So kita terpaksa Buat dekat school Ok So ni School trip Kita memang Tiap-tiap tahun Akan buat trip Untuk anak-anak Ok Ni contohnya Hari tu lah Mereka baru pergi Ada dua trip Satu KG1 KG1 punya trip And then Next one Kita bawa lagi KG2 punya trip Ok Alhamdulillah Dah sampai rumah guys Lapar sangat-sangat Ok Saya nak tunjuk dekat korang dulu Sebelum Close video Oh ni Inna yang saya pakai hari tu Yang saya beli Ah ni guys Korang nak tak Resipinya Kalau nak Saya boleh bagi Ini ialah Kalau Indonesia Sebutnya Kremesan Dari Kaldu ayam Ini sangat-sangat Sangat rangup Kalau korang pernah makan Dekat resto Indonesia Dekat ayam ni Mesti ada ni Sangat sedap Lepas tu korang percaya Tak amat Makan dengan Nasi Dengan kremesan ni pun Habis Dua pinggan Lepas tu hari ni Saya ada makan Petai Dengan daging Selamat makan guys Lepas tu ada sisa Mie Habiskan lastik Lapa sangat-sangat Kita daripada Pukul 8 30 Sampai pukul 11 Sekarang dah pukul 12 Sampai rumah Bismillah Jadi Sekolah Ahmad Saya ambil yang Half day dulu guys Sebab Ahmad kan Dah biasa Dekat rumah Dengan saya Saya nak tengok Nanti kalau dalam Dua-tiga bulan Oke Kita akan upgrade Ke yang full day Dua-tiga bulan Bontot saya sakit guys Duduknya Duduknya Untuk bayar Permulaan satu tahun Hampir Dua ribu lima ratus Makan makaroni dulu Makan makaroni dulu please Ini pun tidak Siapa follower saya yang tak makan petai boleh komen Makan petai pun macam makan Edamame itu yang kacang Jepun Ya Allah Oh laparnya guys Lepas tu Tadi kan saya turun seorang Anak-anak dalam kereta Bila saya dah U-turn Nak balik Tertiba Ahmad nangis tau Lepas tu saya kata Kenapa dek Kenapa Rupanya dia kata Kenapa Ahmad tak masuk Tak masuk sekolah Jadi saya pusing balik lagi Saya izin dengan Teacher tu Saya kata anak saya nangis lah Teacher boleh tak Nak tengok Kelas Nasib teacher tu memang Sangat baik Friendly Lepas tu Apa ya Macam Lemah-lembut je teacher tu tau Lepas tu Dia tunjuk lah Ni Johansyah Nanti kat sini ada playground Lepas tu Boleh Color Ada Lego Lepas tu Ahmad excited lah Bila boleh masuk sekolah Dia kata Hmm Hmm Oke guys So itu aja dulu Thank you guys for watching Jangan lupa tekan like Comment subscribe Dan bye 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 Terima kasih.